Pemisah kantor imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menolak 1.281 penertiban paspor yang terindikasi sebagai calon pekerjaan migran Indonesia non-prosedural dan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemisah kantor imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menolak 1.281 penerbitan paspor terhadap pemohon yang terindikasi sebagai calon pekerjaan migran Indonesia non-prosedural dan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Imam Jauhari, usai mengukuhkan Duta Pejegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, seusai instruksi Presiden Jokowi Dodo. Dalam memberikan perlindungan calon pekerjaan migran Indonesia atau CPMI, agar tidak berpotensi menjadi korban TPPO, tidak lepas dari perang serta perang aktif unit pelaksanaan teknis keimigrasian melalui kegiatan pengawasan, pengendalian mulai dari penerbitan di kumit perjalanan sampai dengan keberangkatan pada tempat pemeriksaan imigrasi. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menunda keberangkatan 597 orang penumpang yang terindikasi menjadi calon pekerjaan migran Indonesia non-prosedural. Adapun menurut Imam terdapat sejumlah faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan minimnya lapangan pekerjaan. Imam Jauhari mengimbau berbagai pihak untuk segera melapor pada para terdekat jika mengetahui adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang. Mesa Polde Jawa Timur mengungkap sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mengeksploitasi 6 orang korban di Thailand dan Myanmar sebagai penipu. Polde Jawa Timur menyatakan ada 4 tersangka dalam kasus ini, serta 2 orang lagi yang masih berstatus DPO. 5 orang pekerjaan migran asal Jawa Timur akhirnya berhasil dipulangkan dari Thailand setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka adalah ZR dan BP asal Kabupaten Jember serta MNI, MTA, dan ARS asal Kabupaten Banyuwangi. Selain ada juga AS asal Banyuwangi yang kini masih berada di Myanmar dan sedang dalam proses pemulangan ke tanah air. Bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Di Thailand, para korban dipekerjakan sebagai skamer atau penipu berkedok penjualan produk, penawaran hadiah, atau kerjasama yang menjanjikan keuntungan. Para korban yang berusia 20 hingga 26 tahun ini diminta untuk mencari korban sebanyak-banyaknya. Apabila tidak mencapai target, maka akan terkena denda dan diberi hukuman kekerasan serta diancam akan dibunuh. Padahal saat direkrut pada tahun 2022, mereka dijanjikan bekerja kantoran dengan iming-iming gaji 800 dolar Amerika per bulan. Direktur Reserter Kriminal Khusus Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Farman mengungkapkan, pihaknya telah menangkap 4 orang pelaku sindikat perdagangan orang yang merekrut para korban. Mereka adalah YS warga Jember, MSK, dan M warga Banyuwangi, serta MT asal Medan. Selain dua orang lagi yang berperan sebagai pemberi kerja dan agen utama yang diduga sebagai warga negara asing. Polda Jawa Timur masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan para peraku lainnya. Selain juga menelusuri kemungkinan masih ada korban lainnya agar dapat dipulangkan ke tanah air.